Lama Putus, Potret Kencan Lee Minho dan Bayi Suzy yang baru terekspos Sebagai publik figur, kehidupan para selebriti memang tak bisa lepas dari sorotan. Begitu pula dengan selebriti asal negeri Gingseng, Korea Selatan. Tak hanya soal karir maupun gaya fashionnya, kehidupan asmara para selebriti Korea Selatan pun turut mencuri perhatian. Bahkan, meski berusaha menutupinya pun, kadangkala ada saja momen yang berhasil diabadikan oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya saja seperti momen Kencan Lee Minho dan Bayi Suzy. Keduanya merupakan artis top Korea yang memiliki basis penggemar yang besar. Nama Lee Minho sendiri begitu populer dan dijuluki sebagai king of drama. Sementara Bayi Suzy adalah ex-member Miss A yang juga menjadi aktris dan membintangi drama populer seperti Vagabond dan While You're Sleeping. Pada 2015 lalu, Lee Minho dan Bayi Suzy juga telah mengonfirmasi bahwa mereka memang bergencan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Lee Minho tak sungkan menunjukkan interaksi manis pada sang kekasih. Sayang, setelah dua tahun menjalin cinta, hubungan Lee Minho dan Bayi Suzy berakhir. Namun, setelah lama putus, potret Kencan keduanya pun kembali terekspos oleh Dispatch dan sempat menjadi perbincangan. Penasaran seperti apa? Berikut potret Kencan Lee Minho dan Bayi Suzy yang dihimpun Tribun Gossip dari koreabu.com via Dispatch pada Selasa 7 Juli. Sebelum mengonfirmasi hubungannya, kalau itu berada rumor kedekatan Lee Minho dan Bayi Suzy yang santar terdengar. Keduanya tampak keluar dari bar di San Sadong dan berjalan berdua. Diambil pada bulan Februari 2015 lalu, Lee Minho tampak menjemput Suzy di Samsung Dong. Mereka diketahui berkeliling Itai Won dan pergi ke kedai kopi. Jarak sebulan setelah itu, Lee Minho dan Bayi Suzy kembali terlihat berkencan di London. Kehadiran manajer Lee Minho yang membawakan koper milik Suzy sempat tertangkap kamera. Suzy keluar dari mobil menggunakan tudung kepala. Tak lama setelah itu, Lee Minho juga keluar dari mobil yang sama yang menggunakan shell yang menutupi sebagian wajahnya. Terima kasih telah menonton!